Halo, selamat bergabung di Megaseries CT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Saat Naora dan Ceria sudah berada di hutan Parangsek, saat itu juga Praja dan Nyai Kodam pun siap-siap untuk menyerang Naora. Nyai Kodam pun menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan bando yang ada di kepala Naora dan Ceria. Setelah berhasil, Ceria pun memegang tangan Naora atas perintah Nyai Kodam. Nyai Kodam pun meminta Ceria untuk memegang tangan Naora sampai Naora berhenti bernafas. Tiba-tiba Rasha dan Gibran pun datang dan mereka berdua pun berhasil mengikat Nyai Kodam dan Praja dengan sebuah rantai. Jika dan Adara pun datang untuk membantu Naora. Tiba-tiba Naora pun tidak merasa kesakitan dan biasa saja, dan Naora pun merasa jika actingnya telah bagus. Ternyata Naora hanya pura-pura sakit saat dipegang oleh Ceria, karena sebelumnya Naora telah memakai sebuah alat yang telah diberikan oleh Irsyad. Nyai Kodam dan Praja pun merasa kaget melihat Naora baik-baik saja. Ternyata sebelumnya, sebelum Naora dan Ceria pergi ke hutan Parengsek, Naora telah mendengar suara hati Ceria untuk membawa Naora ke hutan Parengsek. Dan Naora pun juga melihat mata boneka Ceria yang merah seperti yang dikatakan oleh Adara. Untuk memastikan itu, Naora pun lantas masuk ke pikiran Ceria dan melihat jika Ceria sedang diperintahkan oleh Nyai Kodam. Nyai Kodam memerintahkan Ceria untuk membawa Naora ke hutan Parengsek. Tentah hanya itu, Naora pun juga mendengar suara hati dari Iisan Mawar jika mereka berdua ikut membantu Al untuk mencelakai Naora. Mengetahui itu, Naora pun lantas melihat tahu Irsyad, Rasha, dan Adara berserta Dika tentang rencana Praja dan Nyai Kodam. Mereka pun tampaknya bersama-sama kompak untuk mengerjai balik Nyai Kodam dan Praja. Sementara itu, Irsyad pun minta pipit untuk memberikan chip pada Naora agar Naora tidak celaka ketika disentuh oleh Ceria. Sementara itu, Alif dicari oleh Sari dan Mama Larasati. Praja pun merasa sial dan kesal, dan Nyai Kodam pun merasa ditipu oleh anak-anak Jakarta itu. Balah giliran Irsyad, Irsyad pun memasang gelang kejujuran pada tangan Praja dan Nyai Kodam agar Praja dan Nyai Kodam berkata sejujur-jujurnya. Irsyad pun merekam perkataan Nyai Kodam dan Praja jika Praja mengakui perbuatannya telah mencuri emas dan gagal dan telah menduduh Mama Larasati yang telah merampok perhiasan itu. Nyai Kodam pun juga mengaku juga telah membantu Praja untuk mencuri emas itu. Irsyad pun merasa videonya sudah cukup untuk memencarakan Praja dan Nyai Kodam. Namun tiba-tiba, Nyai Kodam pun menggunakan kekuatannya dan meminta bantuan bola kristal, bokor, dan tarotnya untuk bersatu untuk menyerang mereka semua. Akibat kekuatan ketiga alat Nyai Kodam, mereka semua pun merasakan kesakitan di kupingnya dan merasakan matanya keperihan. Silahkan tonton video selanjutnya.